Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami yang penuh hikmah dan inspirasi Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh pelajaran dari sosok yang sudah tidak asing lagi dalam dunia cerita islami yaitu Abu Nawas Seperti yang kita ketahui Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa dan cara uniknya dalam menyelesaikan berbagai masalah Di cerita kali ini Abu Nawas berhadapan dengan seorang pedagang tamak di pasar Apa yang akan terjadi? Yuk kita simak bersama kisahnya hingga akhir Semoga cerita ini dapat membawa manfaat dan hikmah bagi kita semua Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada situasi yang menguji kejujuran dan amanah Seperti yang dialami Abu Nawas kali ini Ia bertemu dengan seorang pedagang yang tamak dan jujur dan tidak jujur dalam berdagang Pedagang ini menginginkan keuntungan yang sangat besar tanpa memikirkan hak orang lain Namun Abu Nawas tidak langsung marah atau membalas dengan cara yang kasar Sebaliknya ia menggunakan kecerdikannya untuk memberikan pelajaran kepada si pedagang agar ia menyadari kesalahannya Mari kita simak bagaimana kisah ini berlangsung dan pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil darinya Di sebuah pasar di Bagdad Hiduplah seorang pedagang yang terkenal tamak dan licik Pedagang ini selalu ingin untung besar tanpa peduli dengan kejujuran dan keadilan Banyak pelanggan yang tertipu karena ulahnya Tetapi ia tetap tidak pernah merasa bersalah dan terus melanjutkan kebiasaan buruknya itu Suatu hari Abu Nawas yang sedang berjalan-jalan di pasar mendengar keluhan dari para penduduk Mereka mengenuhkan kelicikan si pedagang tamak ini yang selalu menaikkan harga barang Menimbang kurang dan memberikan barang kualitas rendah pada para pembelinya Mendengar cerita itu Abu Nawas merasa pilihatin dan berniat untuk memberi pelajaran pada pedagang yang serakah itu Dengan senyuman khasnya Abu Nawas menghapiri lapak si pedagang Pedagang itu tidak mengenali siapa Abu Nawas dan segera menyambutnya dengan penuh semangat Karena mengira Abu Nawas adalah seorang pelanggan kaya yang akan membawa keuntungan besar baginya Ada yang bisa saya bantu Tuhan? Tanya si pedagang dengan senyum yang penuh tipuan Abu Nawas murah-murah terlihat seperti orang kaya dan mulai berbicara dengan penuh kaya Aku dengar engkau adalah pedagang paling terkenal di sini Barang-barangmu pasti yang terbaik bukan? Pedagang itu tersenyum lebar Oh tentu saja barang-barang saya adalah yang paling berkualitas di pasar ini Tuhan Kemudian Abu Nawas berpura-pura mengangguk seolah terkesan Lalu ia melihat ke sekeliling kelapa dan berkata Saya ingin membeli minyak zaitun tetapi saya ingin memastikan minyak ini benar-benar berkualitas Si pedagang yang mulai tergiur akan keuntungan yang besar Segera bergegas mengambil botol minyak zaitun terbaik yang ia punya Tapi dalam hatinya dia berpikir untuk menipu Abu Nawas dengan memberikan minyak zaitun yang telah dicampur dengan air agar bisa mendapatkan untung yang lebih besar Ini minyak zaitun murni Tuhan sangat berkualitas dan tak tertandingi Ucap si pedagang dengan percaya diri sambil menyodorkan botol itu Abu Nawas menerima botol itu dan menatapnya dengan ragu-ragu Berpura-pura mempertimbangkan dan ia berkata Saya akan membeli minyak ini tetapi dengan satu syarat Engkau harus memberikan bonus jika minyak ini benar-benar bagus Pedagang itu yang semakin yakin Abu Nawas adalah pelanggan yang kaya raya Mengiyakan dengan cepat Tentu saja Tuhan saya akan memberikan bonus sebanyak apapun yang Anda mau Abu Nawas tersenyum dan mengeluarkan sekantong uang Tetapi ia hanya memberikan satu keping uang perak kepada si pedagang Melihat itu pedagang tersebut tampak kecewa Karena mengira Abu Nawas akan membayar mahal Kenapa hanya satu keping perak Tuhan Tanya si pedagang dengan nada kurang senang Abu Nawas menjawab dengan tenang Oh jangan khawatir jika minyak zaitun ini benar-benar asli dan berkualitas Aku akan kembali besok dengan pembayaran yang lebih besar Dan membeli semua persediaanmu Tapi ingat jika minyak ini ternyata dicampur air atau tidak asli Aku tak akan kembali lagi Bagaimana? Si pedagang berpikir keras Karena dia hanya bisa mendapatkan satu keping perak Dia merasa rugi Tetapi di sisi lain Dia membayangkan keuntungan besar jika Abu Nawas kembali Dan membeli semua persediaan minyaknya Akhirnya ia setuju Meskipun dalam hati Dia berharap bisa menipu Abu Nawas Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke pasar dengan membawa sebuah kantong besar Pedagang yang melihatnya dari jauh langsung tersenyum lebar Menyangka kantong itu penuh dengan uang untuk membeli semua minyaknya Dengan penuh semangat si pedagang bergegas menghampiri Abu Nawas Saya sudah kembali seperti janji saya Kata Abu Nawas sambil tersenyum Si pedagang berkata Bagaimana? Apakah minyaknya bagus tuan? Apakah anda puas? Abu Nawas menganggung Oh iya Minyak itu memang bercampur air Jadi saya harus memberimu bonus yang sesuai Tapi tenang Kantong ini berisi emas Mendengar kata emas Si pedagang hampir tak percaya Ia sangat senang dan tidak sabar membuka kantong itu Namun saat ia membuka kantong tersebut Ia hanya menemukan sekumpulan batu kecil dan pasir Dia menatap Abu Nawas dengan wajah bingung dan marah Ini bukan emas Ini hanya batu pasir Apa maksudmu? Teriak si pedagang dengan kesal Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan tenang Sama seperti minyakmu yang bercampur air Bonusku juga hanya campuran Minyak yang kamu jual tidak murni Jadi bonus yang kau terima pun tidak murni Itulah keadilan Mendengar jawaban Abu Nawas Para pedagang dan orang-orang di pasar Tertawa terbahak-bahak Si pedagang yang tamak itu akhirnya malu Dan tersadar bahwa tipu muslihatnya Telah dibalas dengan cara yang sama Sejak saat itu Dia kapok Dan mulai berdagang dengan jujur Abu Nawas meninggalkan pasar dengan senyum Meninggalkan pedagang tersebut Dengan dalam rasa malu Namun penuh pelajaran Setelah kejadian memalukan itu Si pedagang tamak menjadi bahan pembicaraan di seluruh pasar Banyak orang yang mengejainya Karena tertipu oleh Abu Nawas Pedagang tersebut merasa sangat malu Dan bertekad untuk membalas Abu Nawas Agar bisa membersihkan namanya Dalam hati ia berkata Abu Nawas memang cerdik Tetapi aku pasti bisa membuatnya malu Di depan orang banyak Beberapa hari kemudian Si pedagang mulai menyusun rencana Ia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang Yang sering melontarkan kata-kata bijak Dan dikenal sangat dermawan Oleh karena itu Pedagang tersebut mencoba berpikir keras Bagaimana ia bisa menipu Abu Nawas Dengan cara yang tak terduga Akhirnya ia mendapatkan ide Pedagang tersebut membawa beberapa Pakarung gandum ke pasar Dan memasang pengumuman besar Di depan lapaknya Barang gratis untuk orang yang Paling bijak di Baghdad Ia berharap Abu Nawas akan terkoda Untuk datang dan mengambil gandum itu Sehingga ia bisa menyingur Abu Nawas Di depan umum Kabar tentang pengumuman tersebut Cepat menyebar ke seluruh pasar Banyak orang penasaran Dan mendatangi lapak si pedagang Termasuk Abu Nawas Dengan senyum simpul Abu Nawas mendekati si pedagang Jadi kamu memberi barang gratis Untuk orang yang paling bijak di Baghdad ya Tanya Abu Nawas penuh penasaran Pedagang itu tersenyum licik Benar Abu Nawas Berang-berang ini adalah hadiah Untuk orang yang paling bijak Tapi untuk membuktikan kebijaksanaanmu Aku punya syarat Abu Nawas yang selalu siap dengan Segala macam tantangan menjawab Apa syaratnya Sebutkan saja Dan aku akan mencoba memenuhinya Si pedagang mengangguk lalu menjelaskan Aku ingin kau membawa keledai Ke pasar ini Dan membuktikan bahwa keledai itu Bisa bicara dengan bijak sepertimu Jika kau berhasil Semua gandum ini akan menjadi milikmu Orang-orang yang berkumpul di sekitar mereka Mulai tertawa Mereka berpikir bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan bisa mengatasi tantangan tersebut Bagaimana mungkin seekor keledai Bisa berbicara dengan bijak Namun Abu Nawas tidak menunjukkan Tanda-tanda kebingungan Ataupun keraguan Ia tersenyum sambil mengangguk Menerima tantangan tersebut Baiklah Kata Abu Nawas dengan tenang Besok pagi Aku akan datang dengan keledai bijak itu Pastikan kau menepati janjimu Jika aku berhasil Si pedagang tersenyum puas Berpikir bahwa kali ini Abu Nawas akan gagal Dan malu di depan orang banyak Namun ia juga merasa sedikit cemas Melihat ketenangan Abu Nawas Yang seakan penuh keyakinan Keesokan harinya Abu Nawas datang ke pasar Dengan membawa Seekor keledai Orang-orang langsung berkumpul Penasaran bagaimana Abu Nawas Akan membuat keledai itu Berbicara dengan bijak Si pedagang pun berdiri Dengan tangan bersedekat Mendunggu dengan penuh antusias Abu Nawas menepuk-nepuk Punggung keledai itu Dan berkata Saudara-saudaraku Hari ini aku akan membuktikan Bahwa keledai ini adalah Makhluk yang bijak Dan bisa memberikan kita Pelajaran yang berharga Orang-orang menahan Tetawa Aba pikir bahwa Abu Nawas hanya berusaha Mengeluruh waktu Namun Abu Nawas Tetap tenang dan melanjutkan Sebagai Makhluk yang bijak Keledai ini mengajarkan Kita pelajaran penting Bahwa kita harus tahu Kapan harus diam Dan kapan harus berbicara Lihatlah Dia tidak berbicara Sepata kata pun Di sini Kehendikannya Menujukan kebijaksanaannya Seolah-olah Dia ingin mengingatkan Kita bahwa Terkadang Diam adalah tindakan Yang lebih bijak Daripada berbicara Orang-orang mulai terdiam Merenungi kata-kata Abu Nawas Ada yang mulai setuju Menyadari bahwa Dalam kebijaksanaan Dia memang bisa menjadi Salah satu pilihan yang tepat Namun Si pedagang Tetap tidak mau kalah Abu Nawas Keledai itu Tidak bijak Dia diam Karena dia seekor hewan Bukan karena dia bijak Katanya dengan Nada mengejek Abu Nawas Tersenyum kecil Dan menjawab Betul Dia memang Seekor hewan Namun Jika ia tidak bisa Dianggap bijak Mengapa Engkau memberinya tantangan Seperti seorang manusia Yang bijak Sungguh Yang lebih tampak bodoh Di sini Adalah orang Yang berharap Keledai ini Berbicara seperti manusia Bukan hewan itu sendiri Orang-orang tertawa Mendengar jawaban Abu Nawas Dan si pedagang Mulai kesal Namun Abu Nawas Belum selesai Ia kemudian Melanjutkan dengan tenang Dan lagi Bukankah Engkau yang Membuat tantangan ini Berarti Engkau lah Yang seharusnya Melihat Kebijaksanaan Dalam keledai ini Sementara itu Aku hanya Memenuhi tantanganmu Pedagang itu Tidak tahu Harus berkata Apalagi Semua orang yang hadir Mulai mengajak Pedagang tersebut Menyadari bahwa Dia sudah terjebak Oleh permainannya sendiri Akhirnya Akhirnya Dengan penuh Penuh rasa malu Si pedagang Mengalah Dan menyerahkan Karung-karung Gandum itu Kepada Abu Nawas Dengan senyum Yang lebar Abu Nawas Mengucapkan Terima kasih Dan kemudian Membagikan Gandum tersebut Kepada orang-orang Wiskin yang ada Di pasar Melihat itu Orang-orang Semakin kagum Dengan kedermawanan Dan kecerdikan Seorang Abu Nawas Sejak saat itu Pedagang tamak tersebut Kapok Dan enggan Untuk mencoba Menipu Abu Nawas lagi Ia menyadari bahwa Setiap kali Ia mencoba Melawan kecerdikan Abu Nawas Ia justru Akan berakhir Dipermalukan Akhirnya Pedagang itu Mulai mengubah Caranya berdagang Menjadi lebih jujur Dan tidak serakah Karena ia tahu Bahwa kecerangan Hanya akan membuatnya Kehilangan kehormatan Di mata orang banyak Dan demikianlah Kisah kelanjutan Abu Nawas Yang berhasil Memberikan pelajaran Kepada si pedagang Tamak di pasar Para penduduk Badat pun Semakin mengagumi Abu Nawas Bukan hanya Karena kecerdikannya Tetapi juga Karena kebaikan hatinya Yang selalu ingin Membantu sesama Tanpa mengharapkan Balasan Setelah berhasil Membuat si pedagang Tamak merasa malu Abu Nawas Meninggalkan pasar Dengan senyum puas Namun Ini bukanlah Akhir dari kisah tersebut Beberapa waktu Kemudian Kabar tentang Kecerdikan Abu Nawas Yang mampu Membuat pedagang serakah itu Malu Tersebar luas Ke seluruh penjuru Kota Badat Banyak orang Yang datang ke pasar Hanya untuk melihat Tempat dimana Peristiwa itu terjadi Dan ini justru Membuat pedagang lainnya Mulai khawatir Bahwa Abu Nawas Akan kembali Dan mengajari Mereka pelajaran Jika mereka Melakukan Tindakan yang Tidak jujur Namun Pedagang tamak Yang pernah Ditipu Abu Nawas Masih menyimpan Dendam Meskipun malu Ia tidak Sepenuhnya Merasa kapok Dalam hatinya Ia merasa bahwa Ia hanya kalah Karena kurang Cerdik Bukan karena Tindakannya yang salah Ia berpikir keras Berusaha mencari Cara untuk Membalas Abu Nawas Dan memulihkan Harga dirinya Di depan orang Semua Setelah beberapa Hari berpikir Ia akhirnya Mendapatkan Rencana yang Menurutnya Sempurna Pedagang tersebut Menyusun skenario Untuk menjebak Abu Nawas Dengan membuatnya Terlihat serakah Ia berharap Bahwa jika ia berhasil Abu Nawas akan Dipermalukan Di depan umum Dan dianggap Sama saja Seperti dirinya Pedagang itu Mulai mengumpulkan Beberapa barang Yang sangat berharga Dan langka Seperti Rempah-rempah mahal Dan kain sutra Dari negeri yang jauh Lalu Menyebarkan Desas-desus Bahwa Ia akan melelang Barang-barang tersebut Dengan harga Yang sangat murah Tetapi hanya untuk Pembeli yang Paling layak Kabar tentang Pelanggan Barang-barang mewah itu Menarik perhatian Banyak orang Termasuk Abu Nawas Abu Nawas Mendengar bahwa Pelanggan itu Hanya untuk Orang yang paling layak Dan ia langsung Tahu bahwa Ada maksud Terselubung Di balik Rencana tersebut Namun Ia tetap Mendatangi pasar Untuk melihat Apa yang akan terjadi Berharap dapat Mempelajari Rencana si pedagang Dan menemukan Cara untuk Membalas tipuannya Saat Abu Nawas Tiba di pasar Pedagang itu Menyambutnya Dengan senyum yang Lebar Tetapi senyum Yang terlihat Sangat palsu Orang-orang Di sekitar pasar Mulai berkumpul Penasaran dengan Apa yang akan terjadi Pedagang tersebut Berkata dengan Suara keras Agar semua orang Dapat mendengarnya Abu Nawas Anda adalah Orang yang Sangat terkenal Di badat Sebagai orang Yang bijak Dan cerdik Saya yakin Anda adalah Orang yang Paling layak Untuk mendapatkan Barang-barang ini Namun Pedagang itu Menambahkan Dengan licik Tetapi sebelum Saya memberikan Barang-barang ini Anda harus Menunjukkan Kepada semua Orang disini Bahwa Anda benar-benar Layak Mendapatkannya Dengan melakukan Satu tugas Jika Anda Bisa melakukannya Maka semua Barang mewah Ini akan menjadi Mulik Anda Tanpa biaya Abu Nawas Tersenyum Menyadari Bahwa pedagang ini Pasti memiliki Masuk tersembunyi Tugas Apa yang Kau inginkan Dari Kutanyanya Si pedagang menjawab Tugasnya Sangat mudah Yang perlu Anda Lakukan Hanyalah Membawa Seluruh uang Yang Anda Miliki Di rumah Kesini Sebagai Pasar Pasar Orang Orang-orang Mulai Berbisik Bisik Bertanya Apakah Abu Nawas Benar-benar Akan membawa Seluruh hartanya Hanya Demi Orang-orang Hanya Demi Barang-barang Mewah Itu Beberapa Waktu Kemudian Abu Nawas Kembali Tersebut Di hadapan Semua Orang Pedagang Itu Terkejut Di dalam Tarung Itu Hanya Ada Pasir Dan Batu Yang Kecil Pedagang Itu Bergerak Apa Maksud Membawa Pasir Dan Batu Ini Abu Nawas Aku Meminta Uang Sebagai Tanda Kesungguhan Bukan Benda Tidak Berharga Seperti Ini Dengan Tenang Abu Nawas Menjawab Engkau Ingin Aku Membawa Seluruh Hartaku Dan Inilah Harta Yang Bagiku Pasir Dan Batu Batu Ini Mengingatkanku Akan Pentingnya Kerendahan Hati Dan Kesederhanaan Aku Tidak Memerlukan Benda Benda Mewa Ini Untuk Merasa Kaya Para Pengunjung Pasar Tertawa Mendengar Jawaban Abu Nawas Sementara Si Pedagang Tapak Kesal Dan Frustasi Karena Rencananya Gagal Lagi Abu Nawas Menata Pedagang Itu Dan Berkata Jika Kau Benar Pedagang Yang Jujur Kau Tidak Penuh Membuat Permainan Seperti Ini Untuk Membuktikan Siapa Yang Layak Atau Tidak Kau Seharusnya Berdagang Dengan Jujur Dan Dengan Demikian Semua Orang Akan Menghargai Orang Orang Di Pasar Mulai Bersorak Dan Memuji Abu Nawas Mereka Melihat Bahwa Abu Nawas Tidak Hanya Bijaksana Tetapi Juga Rendah Hati Dan Tidak Tergoda Oleh Barang Barang Mewah Si Pedagang Hanya Bisa Menundukan Kepala Merasa Semakin Malu Karena Kali Ini Bukan Hanya Ia Gagal Menipu Abu Nawas Tetapi Ia Juga Belajar Bahwa Kemewahan Bukanlah Segalanya Pedagang Itu Akhirnya Tersadar Bahwa Tidak Ada Gunanya Mencoba Menipu Atau Menjebak Abu Nawas Setiap Kali Mencoba Mempermalukan Abu Menawas Justru Dirinya Yang Akan Berakhir Dipermalukan Dari Hari Itu Si Pedagang Benar-benar Berubah Ia Mulai Berdagang Dengan Kejujuran Dan Hati Yang Bersih Dan Secara Perlahan Ia Mendapat Kembali Kepercayaan Dari Para Pelanggan Di Pasar Kisah Ini Menjadi Pelajaran Bagi Banyak Orang Di Bahdat Orang Orang Mulai Memahami Bahwa Kekayaan Dan Kemewahan Tidak Menentukan Kebahagiaan Atau Kebijaksanaan Justru Kerendahan Hati Kejujuran Dan Keikhlasan Itulah Yang Akan Menatangkan Kehormatan Dan Kebahagiaan Yang Sejati Abu Nawas Kembali Menjalani Hidupnya Seperti Biasa Dengan Terus Membantu Orang Orang Membutuhkan Dan Mengajarkan Kebijaksanaan Lewat Cara-cara Yang Unik Dan Kadang Penuh Humor Kejadian Di Pasar Itu Menjadi Salah Satu Kisah Yang Selalu Diceritakan Dari Generasi Ke Generasi Mengiatkan Orang Orang Bahwa Ketamakan Dan Kebohongan Akan Selalu Kalah Oleh Kejadian Yang Disertai Keterusan Hati Tamat Di Sebuah Pasar Di Bagdad Hiduplah Seorang Pedagang Yang Terkenal Tamat Dan Licik Pedagang Ini Selalu Ingin Untung Besar Tanpa Peduli Dengan Kejujuran Dan Keadilan Banyak Pelanggan Yang Tertipu Karena Ulahnya Tetapi Ia Tetap Tidak Pernah Merasa Bersalah Dan Terus Melanjutkan Kebiasaan Buruknya Itu Suatu Hari Abu Nawas Yang Sedang Berjalan Jalan Di Pasar Mendengar Keluhan Dari Para Penduduk Mereka Mengenuhkan Kelecikan Si Pedagang Tamat Ini Yang Selalu Menaikkan Harga Barang Menimbang Kurang Dan Memberikan Barang Kualitas Rendah Pada Para Pembelinya Mendengar Cerita Itu Abu Nawas Merasa Pilihatin Dan Berniat Untuk Memberi Pelajaran Pada Pedagang Yang Serakah Itu Dengan Senyuman Khasnya Abu Nawas Menghapiri Lapak Si Pedagang Pedagang Itu Tidak Mengenali Siapa Abu Nawas Dan Segera Menyambutnya Dengan Penuh Semangat Karena Mengira Abu Nawas Adalah Seorang Pelanggan Kaya Yang Akan Membawa Keuntungan Besar Baginya Ada Yang Bisa Saya Bantu Tuan Tanya Si Pedagang Dengan Senyum Yang Penuh Tipuan Abu Nawas Mura Terlihat Seperti Orang Kaya Dan Mulai Berbicara Dengan Penuh Kaya Aku Dengar Engkau Adalah Pedagang Paling Terkenal Disini Barang Barang Mu Pasti Yang Terbaik Kan Pedagang Itu Tersenyum Lebar Oh Tentu Saja Barang Barang Saya Pasar Ini Tuan Kemudian Abu Nawas Berpura-pura Menganggu Seolah Terkesan Lalu Ia Melihat Kesekeliling Kelapak Dan Berkata Saya Ingin Membeli Minyak Zaitun Tetapi Saya Ingin Memastikan Minyak Ini Benar-benar Berkualitas Si Pedagang Yang Mulai Tergiur Akan Keuntungan Yang Besar Segera Bergegas Mengambil Botol Minyak Zaitun Terbaik Yang Ia Punya Tapi Dalam Hatinya Dia Berfikir Untuk Menipu Abu Nawas Dengan Memberikan Minyak Zaitun Yang Telah Dicampur Dengan Air Agar Bisa Mendapatkan Untung Yang Lebih Besar Ini Minyak Zaitun Murni Tuan Sangat Berkualitas Dan Tak Tertandingi Ucap Si Pedagang Dengan Percaya Diri Sambil Menyodorkan Botol Itu Abu Nawas Menerima Botol Itu Dan Menatap Dengan Ragu-ragu Berpura-pura Mempertimbangkan Dan Ia Berkata Saya Akan Membeli Minyak Ini Tetapi Dengan Satu Syarat Engkau Harus Memberikan Bonus Jika Minyak Ini Benar-benar Bagus Pedagang Itu Yang Semakin Yakin Abu Nawas Adalah Pelanggan Yang Kaya Raya Mengiyakan Dengan Cepat Tentu Saja Tuan Saya Akan Memberikan Bonus Sebanyak Apapun Yang Anda Mau Abu Nawas Tersenyum Dan Mengeluarkan Sekantong Uang Tetapi Ia Hanya Memberikan Satu Keping Uang Perak Kepada Si Pedagang Melihat Itu Pedagang Tersebut Tampak Kecewa Karena Mengira Abu Nawas Akan Membayar Mahal Kenapa Hanya Satu Keping Perak Tuan Tanya Si Pedagang Dengan Nada Kurang Senang Abu Nawas Menjawab Dengan Tenang Oh Jangan Khawatir Jika Minyak Zaitun Ini Benar-benar Asli Dan Berkualitas Aku Akan Kembali Besok Dengan Pembayaran Yang Lebih Besar Dan Membeli Semua Persediaan Tapi Ingat Jika Minyak Ini Ternyata Dicampur Air Atau Tidak Asli Aku Tak Akan Kembali Lagi Bagaimana Si Pedagang Berfikir Keras Karena Dia Hanya Bisa Mendapatkan Satu Keping Perak Dia Merasa Rugi Tetapi Di Sisi Lain Dia Membayangkan Keuntungan Besar Jika Abu Nawas Kembali Dan Membeli Semua Persediaan Minyaknya Akhirnya Ia Setuju Meskipun Dalam Hati Dia Berharap Bisa Menipu Abu Nawas Keesokan Harinya Abu Nawas Kembali Ke pasar Dengan Membawa Sebuah Kantong Besar Pedagang Yang Melihatnya Dari Jauh Langsung Tersenyum Lebar Menyangka Kantong Itu Penuh Dengan Uang Untuk Membeli Semua Minyaknya Dengan Penuh Semangat Si Pedagang Bergegas Menghampiri Abu Nawas Saya Sudah Kembali Seperti Janji Saya Kata Abu Nawas Sambil Tersenyum Si Pedagang Berkata Bagaimana Apakah Minyaknya Bagus Tuan Apakah Anda Puas Abu Nawas Menganggu Oh Iya Minyak Itu Memang Bercampur Air Jadi Saya Harus Memberimu Bonus Yang Sesuai Tapi Tenang Kantong Ini Berisi Emas Mendengar Kata Emas Si Pedagang Hampir Tak Percaya Ia Sangat Senang Dan Tidak Sabar Membuka Kantong Itu Namun Saat Ia Membuka Kantong Tersebut Ia Hanya Menemukan Sekumpulan Batu Kecil Dan Pasir Dia Menatap Abu Nawas Dengan Wajah Bingung Dan Marah Ini Bukan Emas Ini Hanya Batu Pasir Apa Maksudmu Teriak Si Pedagang Dengan Kesal Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Dengan Tenang Sama Seperti Minyakmu Yang Bercampur Air Bonusku Juga Hanya Campuran Minyak Yang Kamu Jual Tidak Murni Jadi Bonus Yang Kau Terima Pun Tidak Murni Itulah Keadilan Mendengar Jawaban Abu Nawas Para Pedagang Dan Orang-orang Di Pasar Tertawa Terbahak Bahak Si Pedagang Yang Tama Itu Akhirnya Malu Dan Tersadar Bahwa Tipu Muslihat Telah Dibalas Dengan Cara Yang Sama Sejak Saat Itu Dia Kapok Dan Mulai Berdagang Dengan Jujur Abu Nawas Meninggalkan Pasar Dengan Senyum Meninggalkan Pedagang Tersebut Dengan Dalam Rasa Malu Namun Penuh Pelajaran Setelah Kejadian Memalukan Itu Si Pedagang Tama Menjadi Bahan Pembicaraan Di Seluruh Pasar Banyak Orang Yang Mengejainya Karena Tertipu Oleh Abu Nawas Pedagang Tersebut Merasa Sangat Malu Dan Bertekad Untuk Membalas Abu Nawas Agar Bisa Membersihkan Namanya Dalam Hati Ia Berkata Abu Nawas Memang Cerdik Tetapi Aku Pasti Bisa Membuatnya Malu Di Depan Orang Banyak Beberapa Hari Kemudian Si Pedagang Mulai Menyusun Rencana Ia Tahu Bahwa Abu Nawas Adalah Orang Yang Sering Melontarkan Kata Kata Bijak Dan Dikenal Sangat Dermawan Oleh Karena Itu Pedagang Tersebut Mencoba Berfikir Keras Bagaimana Ia Bisa Menipu Abu Nawas Dengan Cara Yang Tak Terduga Akhirnya Ia Mendapatkan Ide Pedagang Tersebut Membawa Beberapa Karung Gandum Ke Pasar Dan Memasang Pengumuman Besar Di Depan Lapak Barang Gratis Untuk Orang Yang Paling Bijak Di Bagdad Ia Berharap Abu Nawas Akan Terkoda Untuk Datang Dan Mengambil Gandum Itu Sehingga Ia Bisa Menyingger Abu Nawas Di Depan Umum Kabar Tentang Pengumuman Tersebut Cepat Menyebar Ke Seluruh Pasar Banyak Orang Penasaran Dan Mendatangi Lapak Si Pedagang Termasuk Abu Nawas Dengan Senyum Simpul Abu Nawas Mendekati Si Pedagang Jadi Kamu Beri Barang Gratis Untuk Orang Yang Paling Bijak Di Bagdad Tanya Abu Nawas Penuh Penasaran Pedagang Itu Tersenyum Lijik Benar Abu Nawas Berang Berang Ini Adalah Hadiah Untuk Orang Yang Paling Bijak Tapi Untuk Membuktikan Kebijaksanaan Aku Punya Syarat Abu Nawas Yang Selalu Siap Dengan Segala Macam Tantangan Menjawab Apa Syaratnya Sebutkan Saja Dan Aku Akan Mencoba Memenuhinya Si Pedagang Mengangguk Lalu Menjelaskan Aku Ingin Kau Membawa Keledai Ke Pasar Ini Dan Membuktikan Bahwa Keledai Itu Bisa Bicara Dengan Bijak Sepertimu Jika Kau Berhasil Semua Gadum Ini Akan Menjadi Milikmu Orang Orang Yang Berkumpul Di Sekitar Mereka Mulai Tertawa Mereka Berfikir Bahwa Kali Ini Abunawas Tidak Akan Bisa Mengatasi Tantangan Tersebut Bagaimana Mungkin Seekor Keledai Bisa Berbicara Dengan Bijak Namun Abunawas Tidak Menunjukkan Tanda Tanda Kebingungan Ataupun Keraguan Ia Tersenyum Sambil Mengangguk Menerima Tantangan Tersebut Baiklah Kata Abunawas Dengan Tenang Besok Pagi Aku Akan Datang Dengan Keledai Bijak Itu Pastikan Kau Menepati Janjimu Jika Aku Berhasil Si Pedagang Tersenyum Puas Berfikir Bahwa Kali Ini Abunawas Akan Gagal Dan Malu Di Depan Orang Banyak Namun Ia Juga Merasa Sedikit Cemas Melihat Ketenangan Abunawas Yang Seakan Penuh Keyakinan Keesokan Harinya Abunawas Datang Ke Pasar Dengan Membawa Seekor Keledai Orang Orang Langsung Berkumpul Penasaran Berdiri Dengan Tangan Bersedekat Mendenggu Dengan Penuh Antusias Abunawas Menepuk Punggung Keledai Itu Dan Berkata Saudara Saudaraku Hari Ini Aku Akan Membuktikan Bahwa Keledai Ini Adalah Makhluk Yang Bijak Dan Bisa Memberikan Kita Pelajaran Yang Berharga Orang Orang Menahan Tetawa Aba Pikir Bahwa Abunawas Hanya Berusaha Mengelur Waktu Namun Abunawas Tetap Tenang Dan Melanjutkan Sebagai Mahluk Yang Bijak Keledai Ini Mengajarkan Kita Pelajaran Penting Bahwa Kita Harus Tahu Kapan Harus Diam Dan Kapan Harus Berbicara Lihatlah Dia Tidak Berbicara Sepata Katapun Disini Kehendikannya Menujukan Kebijaksanaannya Seolah Dia Ingin Mengingatkan Kita Bahwa Terkadang Diam Adalah Tindakan Yang Lebih Bijak Daripada Berbicara Orang Orang Mulai Terdiam Merenungi Kata-kata Abu Nawas Ada Yang Mulai Setuju Menyadari Bahwa Dalam Kebijaksanaan Dia Memang Bisa Menjadi Salah Satu Pilihan Yang Tepat Namun Si Pedagang Tetap Tidak Mau Kalah Abu Nawas Keledai Itu Tidak Bijak Dia Diam Karena Dia Seekor Hewan Bukan Karena Dia Bijak Katanya Dengan Nada Mengejek Abu Nawas Tersenyum Kecil Dan Menjawab Bijak Mengapa Engkau Memberinya Tantangan Seperti Seorang Manusia Yang Bijak Sungguh Yang Lebih Tampak Bodoh Disini Adalah Orang Yang Berharap Keledai Ini Berbicara Seperti Manusia Bukan Hewan Itu Sendiri Orang Orang Tertawa Mendengar Jawaban Abu Nawas Dan Si Pedagang Mulai Kesal Namun Abu Nawas Belum Selesai Ia Kemudian Melanjutkan Dengan Tenang Dan Lagi Bukankah Engkau Yang Membuat Tantangan Ini Berarti Engkau Yang Seharusnya Melihat Kebijaksanaan Dalam Keledai Ini Sementara Itu Aku Hanya Memenuhi Tantangan Mu Pedagang Itu Tidak Tahu Harus Berkata Apalagi Semua Orang Yang Hadir Mulai Mengajak Pedagang Tersebut Menyadari Bahwa Dia Sudah Terjebak Oleh Permainannya Sendiri Akhirnya Dengan Penuh Rasa Malu Si Pedagang Mengalah Dan Menyerahkan Karung Karung Gandum Itu Kepada Abunawas Dengan Senyum Yang Lebar Abunawas Mengucapkan Terima Kasih Dan Kemudian Membagikan Gandum Tersebut Kepada Orang Orang Wiskin Yang Ada Di Pasar Melihat Itu Orang Orang Semakin Kagum Dengan Kedermawanan Dan Kecerdikan Seorang Abunawas Sejak Saat Itu Pedagang Tamak Tersebut Kapok Dan Enggan Untuk Mencoba Menipu Abunawas Lagi Ia Menyadari Bahwa Setiap Kali Ia Mencoba Melawan Kecerdikan Abunawas Ia Justru Akan Berakhir Dipermalukan Akhirnya Pedagang Itu Mulai Mengubah Caranya Berdagang Menjadi Lebih Jujur Dan Tidak Serakah Karena Ia Tahu Bahwa Kecerangan Hanya Akan Membuatnya Kehilangan Kehormatan Di Mata Orang Banyak Dan Demikianlah Kisah Kelanjutan Abunawas Yang Berhasil Memberikan Pelajaran Kepada Si Pedagang Tamak Di Pasar Para Penduduk Badat Pun Semakin Mengagumi Abunawas Bukan Hanya Karena Kecerdikannya Tetapi Juga Karena Kebaikan Hatinya Yang Selalu Ingin Membantu Sesama Tanpa Mengharapkan Balasan Setelah Berhasil Membuat Si Pedagang Tamak Merasa Malu Abunawas Meninggalkan Pasar Dengan Senyum Puas Namun Ini Bukanlah Akhir Dari Kisah Tersebut Beberapa Waktu Kemudian Kabar Tentang Kecerdikan Abunawas Yang Mampu Membuat Pedagang Seraka Itu Malu Tersebar Luas Ke Seluruh Penjuru Kota Badat Banyak Orang Yang Datang Ke Pasar Hanya Untuk Melihat Tempat Dimana Peristiwa Terjadi Dan Ini Justru Membuat Pedagang Lainya Mulai Khawatir Bahwa Abunawas Akan Kembali Dan Mengajari Mereka Pelajaran Jika Mereka Melakukan Tindakan Yang Tidak Jujur Namun Pedagang Tamak Yang Pernah Ditipu Abunawas Masih Menyimpan Dendam Meskipun Malu Ia Tidak Sepenuhnya Merasa Kapok Dalam Hatinya Ia Merasa Bahwa Ia Hanya Kalah Karena Kurang Cerdik Bukan Karena Tindak Yang Salah Ia Berfikir Keras Berusaha Mencari Cara Untuk Membalas Abunawas Dan Memulihkan Harga Dirinya Di Depan Orang Semua Setelah Beberapa Hari Berfikir Ia Akhirnya Mendapatkan Rencana Yang Menurutnya Sempurna Pedagang Tersebut Menyusun Skenario Untuk Menjebak Abunawas Dengan Membuatnya Terlihat Seraka Ia Berharap Bahwa Jika Ia Berhasil Abunawas Akan Dipermalukan Di Depan Umu Dan Dianggap Barang Yang Sangat Berharga Dan Langka Seperti Rempah Rempah Mahal Dan Kain Sutra Dari Negeri Yang Jauh Lalu Menyebarkan Desas Disus Bahwa Ia Akan Melelang Barang Barang Tersebut Dengan Harga Yang Sangat Murah Tetapi Hanya Untuk Pembeli Yang Paling Layak Kabar Tentang Pelanggan Barang Barang Mewa Itu Menarik Perhatian Banyak Orang Termasuk Abunawas Abunawas Mendengar Bahwa Pelanggan Itu Hanya Untuk Orang Yang Paling Layak Dan Ia Langsung Tahu Bahwa Ada Maksud Terselubung Di Balik Rencana Tersebut Namun Ia Tetap Mendatangi Pasar Untuk Melihat Apa Yang Orang Di Sekitar Pasar Mulai Berkumpul Penasaran Dengan Apa Yang Akan Terjadi Pedagang Tersebut Berkata Dengan Suara Keras Agar Semua Orang Dapat Mendengarnya Abunawas Anda Adalah Orang Yang Sangat Terkenal Di Badat Sebagai Orang Yang Bija Dan Cerdik Saya Yakin Anda Adalah Orang Yang Paling Layak Untuk Mendapatkan Barang Barang Ini Namun Pedagang Itu Menambahkan Orang Disini Bahwa Anda Benar Benar Layak Mendapatkannya Dengan Melakukan Satu Tugas Jika Anda Bisa Melakukannya Maka Semua Barang Mewah Ini Akan Menjadi Milik Anda Tanpa Biaya Abunawas Tersenyum Menyadari Bahwa Pedagang Ini Pasti Memiliki Masuk Tersembunyi Tugas Apa Yang Kau Inginkan Dari Kutanyanya Si Pedagang Menjawab Tugasnya Sangat Mudah Yang Perlu Anda Lakukan Hanyalah Membawa Seluruh Uang Yang Anda Miliki Di Rumah Kesini Sebagai Tanda Kesungguhan Anda Dengan Begitu Semua Orang Akan Tahu Bahwa Anda Benar Benar Serius Dan Layak Menerima Barang Barang Ini Ia Berharap Abunawas Akan Terjebak Terlihat Seraka Dan Akhirnya Menyesal Membawa Semua Hartanya Untuk Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Ia Butuhkan Abunawas Tampak Berpikir Sejenak Lalu Mengangguk Baiklah Tunggu Disini Aku Akan Kembali Katanya Sambil Tersenyum Dan Pergi Dari Pasar Orang Orang Mulai Berbisik Bisik Bertanya Apakah Abunawas Benar Benar Akan Membawa Seluruh Hartanya Hanya Demi Orang Orang Hanya Demi Barang Barang Mewa Itu Beberapa Waktu Kemudian Abunawas Kembali Ke pasar Dengan Membawa Sebuah Karung Yang Besar Tampak Berat Pedagang Itu Terlihat Senang Membayangkan Bahwa Abunawas Benar-benar Membawa Hartanya Namun Saat Abunawas Membuka Karung Tersebut Di Hadapan Semua Orang Pedagang Itu Terkejut Di Dalam Karung Itu Hanya Ada Pasir Dan Batu Yang Kecil Pedagang Itu Bergeriat Apa Maksud Membawa Pasir Dan Batu Ini Abunawas Aku Meminta Uang Sebagai Tanda Kesungguhan Bukan Benda Tidak Berharga Seperti Ini Dengan Tenang Abunawas Menjawab Engkau Ingin Aku Membawa Seluruh Hartaku Dan Inilah Harta Yang Paling Berharga Bagiku Pasir Dan Batu Batu Ini Mengingatkanku Akan Pentingnya Kerendahan Hati Dan Kesederhanaan Aku Tidak Memerlukan Benda Benda Mewa Ini Untuk Merasa Mendengar Jawaban Abunawas Sementara Si Pedagang Tampak Kesal Dan Frustasi Karena Rencananya Gagal Lagi Abunawas Menata Pedagang Itu Dan Berkata Jika Kau Benar-benar Pedagang Yang Jujur Kau Tidak Membuat Permainan Seperti Ini Untuk Membuktikan Siapa Yang Layak Atau Tidak Kau Seharusnya Berdagang Dengan Jujur Dan Dengan Demikian Semua Orang Akan Menghargai Orang Orang Di Pasar Mulai Bersorak Dan Memuji Abunawas Mereka Melihat Bahwa Abunawas Tidak Hanya Bijaksana Tetapi Juga Rendah Hati Dan Tidak Tergoda Oleh Barang Barang Mewah Si Pedagang Hanya Bisa Menundukan Kepala Merasa Semakin Malu Karena Kali Ini Bukan Hanya Ia Gagal Menipu Abunawas Tetapi Ia Juga Belajar Bahwa Kebewahan Bukanlah Segalanya Pedagang Itu Akhirnya Tersadar Bahwa Tidak Ada Gunanya Mencoba Menipu Atau Menjebak Abunawas Setiap Kali Mencoba Mempermalukan Abunawas Justru Dirinya Yang Akan Berakhir Dipermalukan Dari Hari Itu Si Pedagang Benar-benar Berubah Ia Mulai Berdagang Dengan Kejujuran Dan Hati Yang Bersih Dan Secara Perlahan Ia Mendapat Kembali Ini Menjadi Pelajaran Bagi Banyak Orang Di Bahdet Orang Orang Mulai Memahami Bahwa Kekayaan Dan Kemewahan Tidak Menentukan Kebahagiaan Atau Kebijaksanaan Justru Kerendahan Hati Kejujuran Dan Keikhlasan Itulah Yang Akan Menatangkan Kehormatan Dan Kebahagiaan Yang Sejati Abunawas Kembali Menjalani Hidupnya Seperti Biasa Dengan Terus Membantu Orang Membutuhkan Dan Unik Dan Kadang Penuh Humor Kejadian Di Pasar Itu Menjadi Salah Satu Kisah Yang Selalu Diceritakan Dari Generasi Ke Generasi Mengiatkan Orang Orang Bahwa Ketamakan Dan Kebohongan Akan Selalu Kalah Oleh Kejadian Yang Disertai Keterusan Hati Tamat Di Sebuah Pasar Di Bagdad Hiduplah Seorang Pedagang Yang Terkenal Tamat Dan Licik Pedagang Ini Selalu Ingin Untung Besar Tanpa Peduli Dengan Kejujuran Dan Keadilan Banyak Pelanggan Yang Tertipu Karena Ulahnya Tetapi Ia Tetap Tidak Pernah Merasa Bersalah Dan Terus Melanjutkan Kebiasaan Buruknya Itu Suatu Hari Abu Nawas Yang Sedang Berjalan Jalan Di Pasar Mendengar Keluhan Dari Para Penduduk Mereka Mengenuhkan Kelecikan Si Pedagang Tamat Ini Yang Selalu Menaikkan Harga Barang Menimbang Kurang Dan Memberikan Barang Kualitas Rendah Pada Para Pembelinya Mendengar Cerita Itu Abu Nawas Merasa Perhatin Dan Berniat Untuk Memberi Pelajaran Pada Pedagang Yang Serakah Itu Dengan Senyuman Khasnya Abu Nawas Menghapiri Lapak Si Pedagang Pedagang Itu Tidak Mengenali Siapa Abu Nawas Dan Segera Menyambutnya Dengan Penuh Semangat Karena Mengira Abu Nawas Adalah Seorang Pelanggan Kaya Yang Akan Membawa Keuntungan Besar Baginya Ada Yang Bisa Saya Bantu Tuan Tanya Si Pedagang Dengan Senyum Yang Penuh Tipuan Abu Nawas Murah-murah Terlihat Seperti Orang Kaya Dan Mulai Berbicara Dengan Penuh Kaya Aku Dengar Engkau Adalah Pedagang Paling Terkenal Disini Barang Barang Pasti Yang Terbaik Kan Pedagang Itu Tersenyum Lebar Oh Tentu Saja Barang Barang Saya Adalah Yang Paling Berkualitas Di Pasar Ini Tuan Kemudian Abu Nawas Berpura-pura Menganggu Seolah Terkesan Lalu Ia Melihat Kesekeliling Kelapak Dan Berkata Saya Ingin Membeli Minyak Zaitun Tetapi Saya Ingin Memastikan Minyak Ini Benar-benar Berkualitas Si Pedagang Yang Mulai Tergiur Akan Keuntungan Yang Besar Segera Bergegas Mengambil Botol Minyak Zaitun Terbaik Yang Ia Punya Tapi Dalam Hatinya Dia Berfikir Untuk Menipu Abu Nawas Dengan Memberikan Minyak Zaitun Yang Telah Dicampur Dengan Air Agar Bisa Mendapatkan Untung Yang Lebih Besar Ini Minyak Zaitun Murni Tuan Sangat Berkualitas Dan Tak Tertandingi Ucap Si Pedagang Dengan Percaya Botol Itu Dan Menatap Dengan Ragu Berpura Pura Mempertimbangkan Dan Ia Berkata Saya Akan Membeli Minyak Ini Tetapi Dengan Satu Syarat Engkau Harus Memberikan Bonus Jika Minyak Ini Benar Benar Bagus Pedagang Itu Yang Semakin Yakin Abu Nawas Adalah Pelanggan Yang Kaya Raya Mengiyakan Dengan Cepat Tentu Saja Tuan Saya Akan Memberikan Bonus Sebanyak Apapun Yang Anda Mau Abu Nawas Tersenyum Dan Mengeluarkan Sekantong Uang Tetapi Ia Hanya Memberikan Satu Keping Uang Perak Kepada Si Pedagang Melihat Itu Pedagang Tersebut Tampak Kecewa Karena Mengira Abu Nawas Akan Membayar Mahal Kenapa Hanya Satu Keping Perak Tuan Tanya Si Pedagang Dengan Nada Kurang Senang Abu Nawas Menjawab Dengan Tenang Oh Jangan Khawatir Jika Minyak Zaitun Ini Benar Benar Asli Dan Berkualitas Aku Akan Kembali Besok Dengan Pembayaran Yang Lebih Besar Dan Membeli Semua Persediaan Tapi Ingat Jika Minyak Ini Ternyata Dicampur Air Atau Tidak Asli Aku Tak Akan Kembali Lagi Bagaimana Si Pedagang Berfikir Keras Karena Dia Hanya Bisa Mendapatkan Satu Keping Perak Dia Merasa Rugi Tetapi Di Sisi Lain Dia Membayangkan Keuntungan Besar Jika Abu Nawas Kembali Dan Membeli Semua Persediaan Minyaknya Akhirnya Ia Setuju Meskipun Dalam Hati Dia Berharap Bisa Menipu Abu Nawas Keesokan Harinya Abu Nawas Kembali Ke Pasar Dengan Membawa Sebuah Kantong Besar Pedagang Yang Melihatnya Dari Jauh Langsung Tersenyum Lebar Menyangka Kantong Itu Penuh Dengan Uang Untuk Membeli Semua Minyaknya Dengan Penuh Semangat Si Pedagang Bergegas Menghampiri Abu Nawas Saya Sudah Kembali Seperti Janji Saya Kata Abu Nawas Sambil Tersenyum Si Pedagang Berkata Bagaimana Apakah Minyaknya Bagus Tuan Apakah Anda Puas Abu Nawas Menganggu Oh Iya Minyak Itu Memang Bercampur Air Jadi Saya Harus Memberimu Bonus Yang Sesuai Tapi Tenang Kantong Ini Berisi Emas Mendengar Kata Mas Si Pedagang Hampir Tak Percaya Ia Sangat Senang Dan Tidak Sabar Membuka Kantong Itu Namun Saat Ia Membuka Kantong Tersebut Ia Hanya Menemukan Sekumpulan Batu Kecil Dan Pasir Dia Menatap Abu Nawas Dengan Wajah Bingung Dan Marah Ini Bukan Emas Ini Hanya Batu Pasir Apa Maksudmu Teriak Si Pedagang Dengan Kesal Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Dengan Tenang Sama Seperti Minyakmu Yang Bercampur Air Bonus Ku Juga Hanya Campuran Minyak Yang Kamu Jual Tidak Murni Jadi Bonus Yang Kau Terima Pun Tidak Murni Itulah Keadilan Mendengar Jawaban Abu Nawas Para Pedagang Dan Orang Orang Di Pasar Tertawa Terbahak Bahak Si Pedagang Yang Tama Itu Akhirnya Malu Dan Tersadar Bahwa Tipu Muslihat Telah Dibalas Dengan Cara Yang Sama Sejak Saat Itu Dia Kapok Dan Mulai Berdagang Dengan Jujur Abu Nawas Meninggalkan Pasar Dengan Senyum Meninggalkan Pedagang Tersebut Dengan Dalam Rasa Malu Namun Penuh Pelajaran Setelah Kejadian Memalukan Itu Si Pedagang Tama Menjadi Bahan Pembicaraan Di Seluruh Pasar Banyak Orang Yang Mengejainya Karena Tertipu Oleh Abu Nawas Pedagang Tersebut Merasa Sangat Malu Dan Bertekad Untuk Membalas Abu Nawas Agar Bisa Membersihkan Namanya Dalam Hati Ia Berkata Abu Nawas Memang Cerdik Tetapi Aku Pasti Bisa Membuatnya Malu Di Depan Orang Banyak Beberapa Hari Kemudian Si Pedagang Mulai Menyusun Rencana Ia Tahu Bahwa Abu Nawas Adalah Orang Yang Sering Melontarkan Kata Kata Bijak Dan Dikenal Sangat Dermawan Oleh Karena Itu Pedagang Tersebut Mencoba Berfikir Keras Bagaimana Ia Bisa Menipu Abu Nawas Dengan Cara Yang Tak Terduga Akhirnya Ia Mendapatkan Ide Pedagang Tersebut Membawa Beberapa Karung Gandum Ke Pasar Dan Memasang Pengumuman Besar Di Depan Lapak Barang Gratis Untuk Orang Yang Paling Bijak Di Bagdad Ia Berharap Abu Nawas Akan Terkoda Untuk Datang Dan Mengambil Gandum Itu Sehingga Ia Bisa Menyingger Abu Nawas Di Depan Umum Kabar Tentang Pengumuman Tersebut Cepat Menyebar Ke Seluruh Pasar Banyak Orang Penasaran Dan Mendatangi Lapak Si Pedagang Termasuk Abu Nawas Dengan Senyum Simpul Abu Nawas Mendekati Si Pedagang Jadi Kamu Beri Barang Gratis Untuk Orang Yang Paling Bijak Di Bagdad Tanya Abu Nawas Penuh Penasaran Pedagang Itu Tersenyum Lecik Benar Abu Nawas Berang Berang Ini Adalah Hadiah Untuk Orang Yang Paling Bijak Tapi Untuk Membuktikan Kebijaksanaan Aku Punya Syarat Abu Nawas Yang Selalu Siap Dengan Segala Macam Tantangan Menjawab Apa Syaratnya Sebutkan Saja Dan Aku Akan Mencoba Memenuhinya Si Pedagang Mengangguk Lalu Menjelaskan Aku Ingin Kau Membawa Keledai Ke Pasar Ini Dan Membuktikan Bahwa Keledai Itu Bisa Bicara Dengan Bijak Sepertimu Jika Kau Berhasil Semua Gandum Ini Akan Menjadi Milikmu Orang Orang Yang Berkumpul Di Sekitar Mereka Mulai Tertawa Mereka Berfikir Bahwa Kali Ini Abu Nawas Tidak Akan Bisa Mengatasi Tantangan Tersebut Bagaimana Mungkin Seekor Keledai Bisa Berbicara Dengan Bijak Namun Abu Nawas Tidak Menunjukkan Tanda Kebingungan Ataupun Keraguan Ia Tersenyum Sambil Mengangguk Menerima Tantangan Tersebut Baiklah Kata Abu Nawas Dengan Tenang Besok Pagi Aku Akan Datang Dengan Keledai Bijak Itu Pastikan Kau Menepati Janjimu Jika Aku Berhasil Si Pedagang Tersenyum Puas Berfikir Bahwa Kali Ini Abu Nawas Akan Gagal Dan Malu Di Depan Orang Banyak Namun Ia Juga Merasa Sedikit Cemas Melihat Ketenangan Abu Nawas Yang Seakan Penuh Keyakinan Keesokan Harinya Abu Nawas Datang Ke Pasar Dengan Membawa Seekor Keledai Orang Orang Langsung Berkumpul Penasaran Bagaimana Abu Nawas Akan Membuat Keledai Itu Berbicara Dengan Bijak Si Pedagang Pun Berdiri Dengan Tangan Bersedekat Mendunggu Dengan Penuh Antusias Abu Nawas Menepuk Punggung Keledai Itu Dan Berkata Saudara Saudaraku Hari Ini Aku Akan Membuktikan Bahwa Keledai Ini Adalah Makhluk Yang Bijak Dan Bisa Memberikan Kita Pelajaran Yang Berharga Orang Orang Menahan Tertawa Abal Pikir Bahwa Abu Nawas Hanya Berusaha Menguruh Waktu Namun Abu Nawas Tetap Tenang Dan Melanjutkan Sebagai Makhluk Yang Bijak Keledai Ini Mengajarkan Kita Pelajaran Penting Bahwa Kita Harus Tahu Kapan Harus Diam Dan Kapan Harus Berbicara Lihatlah Menunjukkan Kebijaksanaannya Seolah Dia Ingin Mengingatkan Kita Bahwa Terkadang Diam Adalah Tindakan Yang Lebih Bijak Daripada Berbicara Orang Orang Mulai Terdiam Merenungi Kata-kata Abu Nawas Ada Yang Mulai Setuju Menyadari Bahwa Dalam Kebijaksanaan Dia Memang Bisa Menjadi Salah Satu Pilihan Yang Tepat Namun Si Pedagang Tetap Tidak Mau Kalah Abu Nawas Keledai Itu Tidak Bijak Dia Diam Karena Dia Seekor Hewan Bukan Karena Dia Bijak Katanya Dengan Nada Mengejek Abu Nawas Tersenyum Kecil Dan Menjawab Betul Dia Memang Seekor Hewan Namun Jika Ia Tidak Bisa Dianggap Bijak Mengapa Engkau Memberinya Tantangan Seperti Seorang Manusia Yang Bijak Sungguh Yang Lebih Tampak Bodoh Disini Adalah Orang Yang Berharap Keledai Ini Berbicara Seperti Manusia Bukan Hewan Itu Sendiri Orang Orang Tertawa Mendengar Jawaban Abu Nawas Dan Si Pedagang Mulai Kesal Namun Abu Nawas Belum Selesai Ia Kemudian Melanjutkan Dengan Tenang Dan Lagi Bukankah Engkau Yang Membuat Tantangan Ini Berarti Engkau Yang Seharusnya Melihat Kebicaraan Dalam Keledai Ini Sementara Itu Aku Hanya Memenuhi Tantangan Mu Pedagang Itu Tidak Tahu Harus Berkata Apalagi Semua Orang Yang Hadir Mulai Mengajak Pedagang Tersebut Menyadari Bahwa Dia Sudah Terjebak Oleh Permainannya Sendiri Akhirnya Dengan Penuh Rasa Malu Si Pedagang Mengalah Dan Menyerahkan Karung Karung Gandum Itu Kepada Abu Nawas Dengan Senyum Yang Lebar Abu Nawas Mengucapkan Terima Kasih Dan Kemudian Membagikan Gandum Tersebut Kepada Orang Orang Miskin Yang Ada Di Pasar Melihat Itu Orang Orang Semakin Kagum Dengan Kedermawanan Dan Kecerdikan Seorang Abu Nawas Sejak Saat Itu Pedagang Tamak Tersebut Kapok Dan Enggan Untuk Mencoba Menipu Abu Nawas Lagi Ia Menyadari Bahwa Setiap Kali Ia Mencoba Melawan Kecerdikan Abu Nawas Ia Justru Akan Berakhir Di Permalukan Akhirnya Pedagang Itu Mulai Mengubah Caranya Berdagang Menjadi Lebih Jujur Dan Tidak Serakah Karena Ia Tahu Bahwa Kecerangan Hanya Akan Membuatnya Kehilangan Kehormatan Di Mata Orang Banyak Dan Demikianlah Kisah Kelanjutan Abu Nawas Yang Berhasil Memberikan Pelajaran Kepada Si Pedagang Tamak Di Pasar Para Penduduk Badat Semakin Mengagumi Abu Nawas Bukan Hanya Karena Kecerdikannya Tetapi Juga Karena Kebaikan Hatinya Yang Selalu Ingin Membantu Sesama Tanpa Mengharapkan Balasan Setelah Berhasil Membuat Si Pedagang Tamak Merasa Malu Abu Nawas Meninggalkan Pasar Dengan Senyum Puas Namun Ini Bukanlah Akhir Dari Kisah Tersebut Beberapa Waktu Kemudian Kabar Tentang Kecerdikan Abu Nawas Yang Badat Banyak Orang Yang Datang Ke Pasar Hanya Untuk Melihat Tempat Dimana Peristiwa Itu Terjadi Dan Ini Justru Membuat Pedagang Lainnya Mulai Khawatir Bahwa Abu Nawas Akan Kembali Dan Mengajari Mereka Pelajaran Jika Mereka Melakukan Tindakan Yang Tidak Jujur Namun Pedagang Tamak Yang Pernah Ditipu Abu Nawas Masih Menyimpan Dendam Meskipun Malu Ia Tidak Sepenuhnya Merasa Kapok Dalam Hatinya Ia Merasa Bahwa Ia Hanya Kalah Karena Kurang Cerdik Bukan Karena Tindakannya Yang Salah Ia Berfikir Keras Berusaha Mencari Cara Untuk Membalas Abu Nawas Dan Memulihkan Harga Dirinya Di Depan Orang Semua Setelah Beberapa Hari Berfikir Ia Akhirnya Mendapatkan Rencana Yang Menurut Yang Sempurna Pedagang Tersebut Menyusun Skenario Untuk Menjebak Abu Nawas Dengan Membuatnya Terlihat Seraka Ia Berharap Bahwa Jika Ia Berhasil Abu Nawas Akan Dipermalukan Di Depan Umum Dan Dianggap Sama Saja Seperti Dirinya Pedagang Itu Mulai Mengumpulkan Beberapa Barang Yang Sangat Berharga Dan Langkah Seperti Rempah Rempah Mahal Dan Kain Sutra Dari Negeri Yang Jauh Lalu Menyebarkan Desas Disus Bahwa Ia Akan Melelang Barang Barang Tersebut Dengan Harga Yang Sangat Murah Tetapi Hanya Untuk Pembeli Yang Paling Layak Kabar Tentang Pelanggan Barang Barang Mewa Itu Menarik Perhatian Banyak Orang Termasuk Abu Nawas Abu Nawas Mendengar Bahwa Pelanggan Itu Hanya Untuk Orang Yang Paling Layak Dan Ia Langsung Tahu Bahwa Ada Maksud Terselubung Di Balik Rencana Tersebut Namun Ia Tetap Mendatangi Pasar Untuk Melihat Apa Yang Akan Terjadi Berharap Dapat Mempelajari Rencana Si Pedagang Dan Menemukan Cara Untuk Membalas Tipuannya Saat Abu Nawas Tiba Di Pasar Pedagang Itu Menyambut Dengan Senyum Yang Lebar Tetapi Senyum Yang Terlihat Sangat Palsu Orang Orang Di Sekitar Pasar Agar Semua Orang Dapat Mendengarnya Abu Nawas Anda Adalah Orang Yang Sangat Terkenal Di Badat Sebagai Orang Yang Bijak Dan Cerdik Saya Yakin Anda Adalah Orang Yang Paling Layak Untuk Mendapatkan Barang Barang Ini Namun Pedagang Itu Menambahkan Dengan Licik Tetapi Sebelum Saya Memberikan Barang Barang Ini Anda Harus Menunjukkan Kepada Semua Orang Disini Bahwa Anda Benar Benar Layak Mendapatkannya Dengan Melakukan Satu Tugas Jika Anda Bisa Melakukannya Maka Semua Barang Mewah Ini Akan Menjadi Milik Anda Tanpa Biaya Abu Nawas Tersenyum Menyadari Bahwa Pedagang Ini Pasti Memiliki Masuk Tersembunyi Tugas Apa Yang Kau Inginkan Dari Kutanyanya Si Pedagang Menjawab Tugas Sangat Mudah Yang Perlu Anda Lakukan Hanyalah Membawa Seluruh Uang Yang Anda Miliki Di Rumah Kesini Sebagai Tanda Kesungguhan Anda Dengan Begitu Semua Orang Akan Tahu Bahwa Anda Benar Benar Serius Dan Layak Menerima Barang Barang Ini Ia Berharap Abu Nawas Akan Terjebak Terlihat Seraka Dan Akhirnya Menyesal Membawa Semua Hartanya Untuk Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Ia Butuhkan Abu Nawas Tampak Akan Kembali Katanya Sambil Tersenyum Dan Pergi Dari Pasar Orang Orang Mulai Berbisik Bisik Bertanya Apakah Abu Nawas Benar Benar Akan Membawa Seluruh Hartanya Hanya Demi Orang Orang Hanya Demi Barang Barang Mewa Itu Beberapa Waktu Kemudian Abu Nawas Kembali Ke Pasar Dengan Membawa Sebuah Karung Yang Besar Dan Tampak Berat Pedagang Itu Terlihat Senang Membayangkan Bahwa Abu Nawas Benar Benar Membawa Hartanya Namun Saat Abu Nawas Membuka Karung Tersebut Di Adapan Semua Orang Pedagang Itu Terkejut Di Dalam Karung Itu Hanya Ada Pasir Dan Batu Yang Kecil Pedagang Itu Bergeriat Apa Maksud Membawa Pasir Dan Batu Ini Abu Nawas Aku Meminta Uang Sebagai Tanda Kesungguhan Bukan Benda Tidak Berharga Seperti Dengan Tenang Abu Nawas Menjawab Engkau Ingin Aku Membawa Seluruh Hartaku Dan Inilah Harta Yang Paling Berharga Bagiku Pasir Dan Batu Batu Ini Mengingatkanku Akan Pentingnya Kerendahan Hati Dan Kesederhanaan Aku Tidak Memerlukan Benda Benda Mewa Ini Untuk Merasa Kaya Para Pengunjung Pasar Tetawa Mendengar Jawaban Abu Nawas Sementara Si Gagal Lagi Abu Nawas Menata Pedagang Itu Dan Berkata Jika Kau Benar Benar Pedagang Yang Jujur Kau Tidak Membuat Permainan Seperti Ini Untuk Membuktikan Siapa Yang Layak Atau Tidak Kau Seharusnya Berdagang Dengan Jujur Dan Dengan Demikian Semua Orang Akan Menghargai Orang Orang Di Pasar Mulai Bersorak Dan Memuji Abu Nawas Mereka Melihat Bahwa Abu Nawas Tidak Hanya Bijaksana Tetapi Juga Rendah Hati Dan Tidak Tergoda Oleh Barang Barang Mewah Si Pedagang Hanya Bisa Menundukan Kepala Merasa Semakin Malu Karena Kali Ini Bukan Hanya Ia Gagal Menipu Abu Nawas Tetapi Ia Juga Belajar Bahwa Kebewahan Bukanlah Segalanya Pedagang Itu Akhirnya Tersadar Bahwa Tidak Ada Gunanya Mencoba Menipu Atau Menjebak Abu Nawas Setiap Kali Mencoba Mempermalukan Abu Nawas Justru Dirinya Yang Akan Berakhir Dipermalukan Dari Hari Itu Si Pedagang Benar-benar Berubah Ia Mulai Berdagang Dengan Kejujuran Dan Hati Yang Bersih Dan Secara Perlahan Ia Mendapat Kembali Kepercayaan Dari Para Pelanggan Di Pasar Kisah Ini Menjadi Pelajaran Bagi Banyak Orang Di Bahdat Orang Orang Mulai Memahami Bahwa Kekayaan Dan Kemewahan Tidak Menentukan Kebahagiaan Atau Kebijaksanaan Justru Kerendahan Hati Kejujuran Dan Keikhlasan Itulah Yang Akan Menatangkan Kehormatan Dan Kebahagiaan Yang Sejati Abu Nawas Kembali Menjalani Hidupnya Seperti Biasa Dengan Terus Membantu Orang Orang Membutuhkan Dan Mengajarkan Kebijaksanaan Lewat Cara-Cara Yang Unik Dan Kadang Penuh Humor Kejadian Di Pasar Itu Menjadi Salah Satu Kisah Yang Selalu Diceritakan Dari Generasi Ke Generasi Mengiatkan Orang Orang Bahwa Ketamakan Dan Kebohongan Akan Selalu Kalah Oleh Kejadian Yang Disertai Keterusan Hati Taman Dari Kisah Abu Nawas Ini Kita Belajar Bahwa Sifat Tamak Dan Rakus Dalam Mencari Keuntungan Hanya Akan Merugikan Diri Sendiri Islam Mengajarkan Kita Untuk Berdagang Dengan Kejujuran Dan Amanah Karena Harta Yang Diperoleh Dengan Cara Yang Tidak Baik Akan Menjadi Sumber Ketidak Berkahan Selain Itu Cerita Ini Juga Mengajarkan Kita Bahwa Menghadapi Kezaliman Atau Ketidak Adilan Tidak Harus Selalu Dengan Kemarahan Tetapi Bisa Dengan Kecerdasan Dan Cara Yang Bijak Semoga Kisah Ini Menginspirasi Kita Untuk Selalu Bersikap Jujur Dan Amanah Dalam Segala Aktifitas Di Kehidupan Kita Itulah Kisah Abu Nawas Salam Menghadapi Pedagang Yang Tamak Di Pasar Semoga Cerita Ini Membawa Hikmah Dan Manfaat Bagi Kita Semua Ingatlah Bahwa Kejujuran Dan Amanah Adalah Kunci Utama Dalam Mencari Rizki Yang Berkah Semoga Kita Senantiasa Diberi Kekuatan Untuk Berbuat Baik Dan Jujur Dalam Setiap Langkah Kita Jangan Lupa Like Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Agar Tidak Ketinggalan Kisah Kisah Menarik Lainnya Di Channel Ini Terima Kasih Telah Menonton Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Sampai Jumpa